Kan Roy Surya udah dilaporkan tuh atas dasar penistaan agama terhadap agama Buddha gitu Dan dia juga sudah melaporkan orang yang pertama kali mengunggah meme yang kemudian dia unggah kembali Tapi pertanyaannya kalian percaya gak kalau dia itu bakal diproses secara hukum atau bakal dibui lah Kalau gue sih rada-rada gak percaya karena berdasarkan pengalaman selama ini gitu Beda cerita kalau misalnya umat Buddha yang menistakan agama gitu Mungkin gue percaya kalau dia bakal dihukum Tapi kalau Roy Surya yang melakukan itu dan kayaknya gue rada-rada ragu sih Kalaupun misalnya dihukum juga kayaknya gak berat-berat amat Paling juga nanti berakhir dengan materai 6 ribu kemudian klarifikasi dan Minta maaf paling gitu-gitu doang Habis itu udah case close Seperti yang dia bilang Ya gitu lah di Indonesia kita itu suka standar ganda gitu dalam menerapkan hukum Kalau untuk minoritas dibuat berat hukumannya, ditegakkan hukumannya Tapi kalau untuk oknum-oknum mayoritas itu hukumannya ringan bahkan mungkin gak diproses Ya begitulah Indonesia harus kita terima Kenyata aja emang gini